Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Menyibak kabut yang menyelimuti Prabu Brawijaya Raja Macapahit yang terakhir Intro Ditulis oleh Muhammad Imran Jumat 29 Maret 2019 Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Kerajaan Macapahit versi naskah-naskah babet dan serat Yang memerintah sampai tahun 1478 Tokoh ini nyata dan sangat legendaris Ia sering dianggap sama dengan Brekertabumi Yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah Pararaton Namun pendapat lain mengatakan bahwa Brawijaya cenderung identik dengan Diyah Ranawijaya Yaitu tokoh yang pada tahun 1486 Mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri Setelah berhasil menaklukkan Brekertabumi Meskipun sangat populer Nama Brawijaya ternyata tidak pernah dijumpai dalam naskah Pararaton Ataupun prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit Oleh karena itu perlu diselitiki dari mana para pengarang naskah babet dan serat memperoleh nama tersebut Nama Brawijaya berasal dari kata Brawijaya Gelar Bra adalah singkatan dari Batara yang bermakna Baginda Sedangkan gelar Bre yang banyak dijumpai dalam Pararaton berasal dari gabungan kata Brai Yang bermakna Baginda Di Dengan demikian Brawijaya dapat juga disebut Batara Wijaya Pada tahun 1513 di Pulau Jawa ada seorang raja bernama Batara Figiaya Ibu kota kerajaannya terletak di Dayo Pemerintahnya hanya persifat simbol Karena yang berkuasa penuh adalah mertuanya yang bernama Pate Amdura Batara Figiaya, Dayo dan Pate Amdura adalah ejaan Portugis Untuk Batara Wijaya, Daha dan Patih Mahodara Tokoh Batara Wijaya ini kemungkinan identik dengan Diyah Rana Wijaya Yang mengeluarkan Prasasti Jiyu tahun 1486 Dimana ia mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala dan Kadiri Pusat pemerintahan Diyah Rana Wijaya terletak di Daha Dengan kata lain saat itu Daha adalah ibu kota Majapahit Babat Senggala mengisahkan pada tahun 1527 Kadiri atau Daha runtuh Akibat serangan Sultan Tenggono dari Kesultanan Gemak Tidak diketahui dengan pasti apakah saat itu penguasa Daha Masih dijabat oleh Batara Rana Wijaya atau tidak Namun apabila benar kemikian berarti Rana Wijaya merupakan Raja Daha yang terakhir Mungkin Batara Rana Wijaya inilah yang namanya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa Sebagai Raja Majapahit terakhir Yang namanya kemudian disingkat sebagai Brawijaya Raja Majapahit yang berpusat di Trowulan berakhir pada tahun 1478 Oleh karena itu Brawijaya pun dikisahkan meninggal pada tahun tersebut Meskipun kisah hidupnya dalam naskah babat dan serat terkesan khayal dan tidak masuk akal Namun nama Brawijaya sangat populer terutama di daerah Jawa Timur Hampir setiap kota di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur menggunakan Brawijaya sebagai nama jalan Nama Brawijaya juga diabadikan menjadi nama suatu perguruan tinggi negeri di kota Malang Yaitu Universitas Brawijaya Juga terdapat museum Brawijaya di kota Malang dan studion Brawijaya di Gadiri Di samping itu Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang meliputi daerah Jawa Timur dan Madura dikenal dengan nama Kodam V Brawijaya Babat Tanah Jawi menyebut nama asli Brawijaya adalah Raden Alit Ia naik tahta mengantikan ayahnya yang bernama Prabu Bratanjung Dan kemudian memerintah dalam waktu yang sangat lama Yaitu sejak putra sulungnya yang bernama Arya Damar belum lahir Sampai akhirnya turun tahta karena ingin menyepi Serta karena pertentangan-pertentangan internal Kerajaan Majapahit Kemudian di kota Demak peranannya diteruskan oleh putranya yang lain Yaitu Raden Patah yang juga saudara tiri Arya Damar Brawijaya memiliki permesuri bernama Ratu Darawati Seorang muslim dari Campa Jumlah selirnya banyak sekali Dari mereka antara lain lahir Arya Damar Bupati Palembang Raden Patah Bupati Demak Batarakatong Bupati Ponorogo Serta Bondan Gejawan Leluhur Raja-Raja Kesultanan Mataram Sementara itu serat kanda menyebut nama asli Brawijaya adalah Angkawijaya Putra Prabu Martawijaya dan Ratu Kenconowungu Martawijaya adalah nama gelar Damarulan Yang menjadi Raja Majapahit setelah mengalahkan Minak Jinggo Bupati Belambangan Sementara itu pendiri Kerajaan Majapahit versi Naskah Babet dan serat bernama Jaka Sesuruh Bukan Radenwijaya Sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi Sementara itu pendiri Kerajaan Majapahit versi Naskah Babet dan serat bernama Jaka Sesuruh Bukan Radenwijaya sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi Menurut serat Praniti Radia yang bernama Brawijaya bukan hanya Raja terakhir saja Tetapi juga beberapa Raja sebelumnya Naskah serat ini menyebut urutan Raja-Raja Majapahit ialah 1. Jaka Sesuruh bergelar Prabu Bratanak, Prabu Brakumara 2. Prabu Brawijaya I 3. Ratu Ayuk Kenconowungu 4. Prabu Brawijaya II 5. Prabu Brawijaya III 6. Prabu Brawijaya IV 7. Prabu Brawijaya V Sering terjadi kesalahpahaman dengan menganggap Brawijaya atau Brekertabumi sebagai Diyah Ranawijaya Yang menyerang Kraton Trawulan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Kediri atau Daha Para raton hanya menceritakan sejarah kerajaan Majapahit yang berakhir pada tahun 1478 Masehi Kalimat penutup para raton terkesan ambigu Tidak jelas siapa yang pergi dari istana pada tahun Saka 1390 Apakah Brek Pandan Salas ataukah anak-anak Sang Sinagara Tidak jelas pula siapa yang meninggal dalam istana pada tahun Saka 1400 Apakah Brekertabumi ataukah Raja sebelumnya Teori yang cukup populer menyebut Brekertabumi sebagai tokoh yang meninggal tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi Teori ini mendapat dukungan dengan ditemukannya naskah kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong Semarang Yang menyebut nama Kung Tabumi sebagai Raja Majapahit terakhir Nama Kung Tabumi ini diperkirakan sebagai ejaan Tiongkok untuk Brekertabumi Sementara itu dalam serat kanda disebutkan bahwa Brawijaya adalah Raja terakhir Majapahit Yang di kalahkan oleh Raden Patah pada tahun Sirna Ilang Kertaning Bumi atau 1400 Saka Atas dasar berita tersebut tokoh Brawijaya pun dianggap identik dengan Brekertabumi atau Kung Tabumi Perbedaannya ialah Brawijaya memerintah dalam waktu yang sangat lama Sedangkan pemerintahan Brekertabumi relatif singkat Peristiwa runtuhnya Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trawulan, Mojokerto Diyakini terjadi pada tahun 1478 Dengan Raja terakhirnya Brawijaya V Hal ini sebagaimana tertulis dalam serat Darmogandul Yang memaparkan secara detail dan kronologis peristiwa keruntuhan Majapahit Dalam gerakan Islamisasi Jawa pada tahun 1400 Saka Darmogandul satu-satunya karya sastra yang mengisahkan tentang penyerangan Kerajaan Majapahit di Trawulan Saat ini masuk wilayah Mojokerto Dituliskan dalam bahasa Jawa dan berhuruf Aksara Jawa Dalam serat tersebut dipaparkan kisah pernikahan Brabu Brawijaya V Dengan Putri Campa yang merupakan keturunan Tiongkok, Palembang beragama Muslim Setelah pernikahan dengan selir tersebut Brawijaya V melalui Putri Campa dikaruniai anak bernama Raden Patah Yang kemudian dijadikan Raja Bawahan di wilayah Demak Bintoro Gerakan Islamisasi di Demak yang telah dirintis oleh Wali Songo Kemudian berujung pada usaha penaklukan Kerajaan Majapahit di Trawulan Melalui penyerangan atas perintah putranya sendiri Yaitu Raden Patah Dengan dukungan Sunan Ampel dan para anggota Wali Songo lainnya Meskipun hal ini ditentang oleh Nyai Ageng Ampel Dan belakangan disesalkan pula oleh Raden Patah Dalam penyerangan tersebut Pasukan Brawijaya V berhasil dikalahkan oleh Pasukan Demak Namun Brabu Brawijaya V berhasil meloloskan diri dari kepungan Pasukan Demak Dan menuju ke Pulau Bali Bersama beberapa pengikutnya Untuk meminta bantuan dari Prabu Dewa Agung di Kerajaan Kelungkung, Bali Namun ketika masih berada di Belambangan atau Penyuwangi Berhasil disusul oleh Sunan Kalijaga Dalam dialognya dengan Sunan Kalijaga Brawijaya V kemudian bersedia beralih agama dari Buddha masuk Islam Beberapa pengikutnya yang tidak bersedia masuk Islam Kemudian menyeberang ke Bali Sedangkan Brawijaya V dengan dikawal oleh Sunan Kalijaga Kembali ke Majapahit Dan tidak lama kemudian meninggal karena sakit di Trawulan Berdasarkan serat termogendul Ia kemudian dimakamkan secara Islam di Trawulan Tepatnya di sebelah timur Laut Kolam Segaran Melalui Sunan Kalijaga sebelum meninggal Ia menuliskan surat kepada Adipati Pengging Dan Adipati Pranaraga untuk menerima kekalahan Majapahit Dan mengabdi pada Demak Bintoro Yang telah mengalahkan Majapahit di Trawulan Serta menghindari peperangan lebih lanjut Melalui Sunan Kalijaga Prabu Brawijaya V juga berwasiat untuk menamakan makamnya dengan nama Makam Sastrawulan Serta di atas batu nisanya dituliskan nama Putri Campa Sebagai peringatan bahwa ia telah dikalahkan oleh anaknya sendiri Raden Patah Serta diwanitakan Kini kompleks pemakamannya berada di sisi timur Laut Kolam Segaran Dan dikenal dengan kompleks makam panjang Berlokasi di Trawulan Mojokerto Demikian menyebabkan kabut yang menyelimuti Prabu Brawijaya Raja terakhir Majapahit Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumaji Selamat menikmati